Oke kita ke informasi pertama penggunaan uang elektronik ini kian populer di masyarakat apalagi di momen Ramadhan kali ini. Jadi tawaran diskon atau cashback ini semakin menggiurkan untuk berbelanja. Tapi sebenarnya bagaimana sih Islam memandang keberadaan uang elektronik ini? Kita lihat yuk penjelasannya. Trend pembayaran menggunakan uang non-tunai kian menjamur di masyarakat. Selain praktis, berbagai keuntungan ditawarkan para penyedia jasa uang elektronik dari lembaga keuangan. Mulai dari mudahnya transaksi hingga potongan diskon harga atau cashback. Meski begitu, saking masifnya promo yang ditawarkan penyedia uang elektronik membuat sebagian masyarakat pun bertanya-tanya. Utamanya dari pandangan Islam, apakah uang elektronik mengandung unsur riba? Posisi uang elektronik pada posisi ini adalah dalam rangkaian jual-beli. Dimana perusahaan dan konsumen menyepakati aturan-aturan yang sudah ada. Dengan demikian, pembayaran melalui uang elektronik itu tidak dikenai hukum riba. Karena itulah kesepakatan bahwa ada properti yang namanya uang elektronik dijadikan alat bayar di dalam interaksi antara produsen dan konsumen. Hingga kini, Majelis Ulama Indonesia terus mengkaji produk uang elektronik dari lembaga non-perbankan yang kini berkembang di masyarakat. Fatwa pun akan dikeluarkan sebagai pedoman masyarakat. Apakah uang elektronik dari lembaga non-perbankan aman dan sesuai dengan prinsip jual-beli dalam Islam? Berita Kusuma di Taaduiguna melaporkan untuk NET.